Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kelas 8 Jumpa lagi dengan saya Kak Piyo Nah sekarang kita akan belajar tentang Sistem ekskresi Lanjut Nah di dalam tubuh manusia Itu bisa diibaratkan sebagai sebuah musim Tubuh manusia membutuhkan Zat makanan dan juga oksigen Untuk melakukan suatu metabolisme tubuh Nah dalam proses metabolisme ini Akan dihasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh Selain menghasilkan energi dari proses metabolisme tubuh Terebut juga akan dihasilkan sisa Jadi dari hasil kegiatan metabolisme Juga menghasilkan dia sisa Yang mana sifatnya bersifat racun Sehingga Dari buku Nah dia sisa ini Ada macam-macamnya Yaitu yang pertama disebut dengan ekskresi Apa itu ekskresi Ekskresi yaitu proses pengeluaran dan juga hasil kegiatan metabolisme Yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh Jadi harus dibuang Selanjutnya ada yang namanya sekresi Nah sekresi sendiri merupakan proses pengeluaran dan juga yang masih dapat digunakan oleh tubuh Nah contohnya yaitu seperti hormon Kemudian ada juga enzim Nah ada juga yang namanya defekasi Nah defekasi sendiri merupakan proses pengeluaran dan juga hasil pencernaan melalui adu Nah itulah tiga-tiga ketiganya macam-macam dari jadisa Kita akan fokus membahas tentang ekskresi itu sendiri Nah tadi kan sudah saya selesakan apa itu ekskresi Kita ulang bahwa ekskresi itu adalah proses pengeluaran jadisa metabolisme Nah jadis tersebut bisa berupa gas maupun air Nah ada empat organ yang berperan dalam ekskresi ini Apa saja itu yang pertama ada ginjal Nah ginjal sebagai organ ekskresi mengekskresikan urin Kemudian yang kedua ada paru-paru Nah paru-paru ini akan mengekskresikan karbun dioksida dan uap air Selanjutnya ada kulit yang mengekskresikan keringat Dan juga ada hati yang mengekskresikan amonia, urea dan empat Nah akan saya ulangi lagi Yang pertama yaitu ada ginjal Ginjal, kemudian ada paru-paru Selanjutnya ada kulit dan juga ada hati Jadi ada empat organ yang berperan dalam sistem ekskresi ini Nah sekarang kita akan bahas satu per satu Yang pertama kita bahas dulu tentang ginjal Nah ini adalah contoh ginjal Atau penambang ginjal Jadi ginjal itu bentuknya seperti kacang merah Ada dua jumlahnya Nah manusia sendiri bisa hidup dengan satu ginjal Makanya biasanya ada yang namanya ginjal Nah ini adalah ginjal Kemudian meluran di bawahnya Yang dari ginjal itu namanya urater Nah jadi urater akan ke kandung keming Atau biasanya betul-betul sesika unyuran urinaria Nah selanjutnya dari kandung keming Ada namanya saluran uretra Jadi harus bisa dibedakan ya Antara ureter dan juga uretra Nah biasanya ini yang sering keliru atau kebalik Jadi kalau yang keluar dari ginjal itu namanya ureter Kalau dari kandung keming namanya uretra Nah ini adalah penambang ginjal Bisa dilakukan penyanyatan Jadi ginjalannya ada saluran-salurannya Nah kita akan bahas satu per satu Tentang struktur ginjal itu sendiri Nah berikut ini merupakan struktur ginjal Seperti ini saluran ureter Nah bagian-bagiannya yaitu Antara lain ada yang namanya Cortex Yang berada di paling luar Kemudian ada legila selanjutnya Yang bentuknya seperti piramid Kemudian yang lebih dalam lagi namanya LP Di ginjal sendiri juga ada nesron Nah nesron Kemudian ada rembuluh Yaitu arteri dan juga vena Kemudian ada saluran yang keluar dari ginjal Yang disebut dengan ureter Nah sekarang kita akan jangan satu per satu Yang pertama yaitu cortex Cortex Merupakan kulit ginjal Yang berfungsi untuk menyaring darah Selanjutnya Medula Nah medula ini merupakan Sursus ginjal Yang mengandung atau terdapat saluran Saluran atau tubula-tubula pengumpul Hasil ekskresi Yang akan berkumpul ke ruang ginjal Jadi dari medula akan berkumpul ke ruang ruang ginjal Selanjutnya Pelvis Pelvis ini merupakan romba ginjal Yang berfungsi menampung urin sementara Sebelum dikeluarkan ke ureter Jadi sebelum ke ureter ini Ke pelvis terdapat ulit Nah nevron sendiri Yang ini Nevron Merupakan Unit terkecil Dan fungsional dari ginjal Yang terdiri dari badan malpigi Yakni Dua merulus Dan juga Kapsula gomen Serta tubulus-tubulus Nah Yang itu Nah habis ini Kita akan bahas Satu persatu Tentang nevron itu sendiri Nah Sekarang membentukan urin Nah ini adalah gambar Nuspron dari tadi Yang ada di ginjal Jadi ada Gomerulus Dan juga Kapsula gomen Yang atau Kedua ini disebut dengan Badan malpigi Kemudian ada Tubulus-tubulus Antara lain ada Tubulus kontaktus Proximal Ada juga Tubulus kontaktus Pistau Dan juga Tubulus korectus Nah Juga ada lengkungnya Ada lengkung ini Namanya Lengkung Henle Nah Sekarang kita bahas Satu persatu Mekanisme Pembentukan urin Yang pertama Ada Filtrasi Filtrasi ini Adalah Penyaringan Darah Atau penyaringan Sesa darah Nah Terjadi di Badan malpigi Dan Dihasilkan Urin primer Urin primer Tersebut Akan Mengandung Air Glukosa Asam amino Garam-garam Urea Kemudian Asam muras Pigment Mempertul Dan lain-lain Tetapi Di dalam Urin primer Hasil Filtrasi ini Tidak Mengandung Protein Dan juga Garah Jadi Selain protein Dan juga Garah Itu Dihasilkan Urin primer Kemudian Proses yang kedua Namanya Reabsorpsi Seperti namanya Reabsorpsi Berarti penyerapan Kembali Jadiat yang masih Berguna Atau Berfungsi Nah Ini terjadi Di tubulus Contortus Proximal Sampai Tubulus Contortus Stausis Nah Proses reabsorpsi Ini akan Dihasilkan Namanya Urin Spooner Jadi dari Urin primer Tadi yang Hasil Proses Filtrasi Akan Masuk Ke reabsorpsi Dan Dihasilkan Urin Spooner Nah Di urin Spooner Ini Sudah Tidak Mengandung Asam amino Dan juga Glukosa Kemudian Dari Proses reabsorpsi Akan Lanjut Namanya Augmentasi Augmentasi Ini Yaitu Penambahan Zat-zat lain Yang tidak Berguna Nah Di augmentasi Ini Terjadi Di bagian Belakang Dari Tubulus Contortus Stausis Jadi Tasi-hati Jati Plaksimal Mengalir Kemudian Sampai Di Bagian Selakang Tubulus Korpus Fiskal Akan Terjadi Proses Augmentasi Nah Dari Augmentasi Inilah Akan Dihasilkan Urin Atau Biasanya Dibetuk Urin Sumpahnya Jadi Benar Seperti Yang Uring Jadi Kan Pasti Ada Urin Berimer Seperti Urin Sekundar Kemudian Inilah Urin Yang Sepertinya Kandungan Urin Ini Sama Dengan Urin Sekundar Tetapi Ada Kandungan Garam Dan Urianya Lebih tinggi Di Bagi Jadi Sama Dengan Urin Sekundar Tapi Kandungan Dari Garam Dan Keurean Ini Lebih tinggi Juga Di Urin Yang Hasil Augmentasi Setelah Mengenal Bagian-bagian Ginjal Dan Juga Proses Pembuatan Urin Seperti Apa Kan Ginjal Tadi Kita Organisasi Mengekspresikan Urin Kita Juga Akan Mengenal Gambuan-gambuan Kata Ginjal Sehingga Kita Bisa Manantifikasi Atau Bersihkan Kesehatan Ginjal Kita Nah Ini Ada Beberapa Contohnya Yang Pertama Ada Albumin Nuria Albumin Nuria Ini Adalah Gangguan Ginjal Karena Urin Mengandung Albumin Atau Protein Yang Disebabkan Oleh Perusahaan Hormon ADH Yang Mengakibatkan Hilangnya Kemampuan Mereabsorpsi Pada Jairan Jadi Proses Reabsorpsinya Bisa Terganggu Kemudian Diabetes Melitus Karena Terdapat Glukosa Dalam Urin Sehingga Ini Diakibatkan Oleh Menurunnya Hormon Insulin Kemudian Ada Batu Ginjal Karena Ada Endapan Garam Kalsium Di Bagian Bagian Bial Atau Saluran Bial Sehingga Dapat Mengganggu Proses Proses Hormon Bial Kemudian Juga Ada Hematuria Hematuria Itu Apa Hematuria Hematuria Adalah Urin Mengandung Darah Karena Ada Kerusakan Pada Gomerin Jadi Proses Filtrasinya Itu Tidak Berjalan Maksimal Karena Masih Ada Kandungan Darah Tidak Menanggung Dara Sekarang Kita Lanjut Ke Organ Ekstresi Yang Kedua Yaitu Paru Paru Masih Ingat Tadi Sebagai Organ Ekstresi Paru Paru Meng Menghasilkan Atau Mengekskresikan Karbon Karbon Yaitu Uap Air Nah Ini Adalah Paru Paru Sulturnya Jadi Jari Trachea Kemudian Terjapal Dua Namanya Pronbus Dabang Pronbus Dicebut Pronviolus Kemudian Yang Yang Berbentukan Menggantung Atau Kelembung Mudara Paling Bikin Namanya Alveolus Nah Jadi Paru Paru Manusia Itu Jumlahnya Sepasang Selain Sebagai Organ Ekstresi Paru Paru Juga Sebagai Organ Pernafasan Yaitu Dengan Mengeluarkan Karbon Dioticet Dan Wap Air Atau 2O Dan Materi Materi Organ Mikro Yang Menyumat Nah Kemudian Di Bagian Paru Paru Yang Paling Funsional Atau Yang Yang Biasanya Di Bahas Itu Yaitu Lenta Alveolus Tadi Yaitu Tempat Sebutnya Karbon Dioxida Dan Juga Oxygen Jadi Juga Glembang 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 Gangguan Pada Paru Paru Nah Sekarang Kita Mengenal Gangguan Pada Paru Paru Yang Pertama Yaitu Ada Asma Alergi Nah Ini Disebabkan Alergi Terhadap Benda-benda Asing Yang Masih Hidung Selanjutnya Sanker Paru Paru Dicebabkan Oleh Kebiasaan Merokok Atau Terlalu Banyak Menghirup Debu Dan Radiasi Yang Mempengaruhi Pertukaran Gas Di Paru Paru Selanjutnya Ada Enzizema Yaitu Penyakit Pembekakan Alveolus Yang Menyebabkan Saluran Pernafasan Menjadi Menyempit Organ Ekstresi Selanjutnya Yaitu Kulit Nah Sebagai Organ Ekstresi Kulit Mengeluarkan Jat Sisa Berupa Keringat Nah Keringat Sendiri Mengandung Air Dan Juga Barat Mineral Nah Kenapa Kita Keringat Fungsi Keringat Sendiri Yaitu Untuk Mengatur Atau Menjaga Suhu Tubuh Nah Berikut Merupakan Fungsi Fungsi Kulit Antara Lain Yaitu Pelindung Tubuh Dari Gangguan Fisik Gangguan Biologis Dan Gangguan Kineawi Tempat Pembentukan Vitamin D Dari Provitamin D Dengan Bantuan Sinat Matahari Selanjutnya Tempat Penyimpanan Kelebihan Lemak Sebagai Alat Gindra Dan Juga Lain Sebagainya Nah Ini adalah Struktur Dari Lapisan Kulit Ada Tiga Lapisan Yaitu Ada Epigeris Kemudian Ada Dermis Dan Juga Ada Subcutanea Atau Disebut Dengan Dipo Dermis Kita Akan Bahas Satu Persatu Yang Pertama Ada Epigeris Nah Epigeris Ini Merupakan Lapisan Terluar Dan Sangat Titis Yang Terdiri Dari Ini Epigeris Yang Terdiri Dari Satum Kornerium Atau Sebut juga Sel kulit Mati Yang Kulsinya Yaitu Yang Biasanya Mudah Mengelupas Dan Meng Mengandung Pembulu Darah Dan Juga Seratus Tara Di Kemudian Di Bawahnya Ada Seratum Granulosum Ini Mengandung Pigment Jadi Terdapat Pigment Melani Yang Memberikan Warna Kulit Dan Dapat Melindungi Selatan Matahari Ada Pigment Melani Selanjutnya Satum Germinatifum Nah Ini Adalah Sel Yang Aktif Yang Belah Nah Disini Kan Di Bagian Epidermis Ada Yang Namanya Keratinocid Atau Sel Keratin Nah Ini Menghasilkan Protein Teratum Kemudian Di Bawah Epidermis Ada Lapisan Yang Tebal Dibanding Yang Lainnya Yaitu Namanya Termin Nah Di Termin Ini Ada Pembuluh Darah Jadi Ada Vena Dan Cipartainya Kemudian Ada Kelenjar Keringat Nah Kelenjar Keringat Disini Nah Seperti ini Kemudian Kelenjar Minyak Ini Kelenjar Minyak Kelenjar Minyak Sama Kelenjar Keringat Jadi Fungsinya Itu Berbeda Kelenjar Kelenjar Keringat Biasanya Yang Udah Kelenjar Kelenjar Minyak Itu Didekat Rambut Nah Kalau Yang Kelenjar Keringat Kelenjar Keringat Kelenjar Minyak Yang Fungsinya Untuk Ini Melumasi Rambut Ini Kemudian Juga Ada Follikel Rambut Nah Ini Follikel Rambut Disini Yang Ada Tempat Akar Batang Kemudian Disini Disini Ada Kelenjar Minyak Kemudian Yang Terakhir Ada Sukkotanea Atau Sukkotanea Sukkotanea Sukkodermis Disini Adalah Lapisan Berisi Lapisan Lemak Yang Berfungsi Sebagai Sumber Energi Dan Juga Menjaga Sisi Sisi Selanjutnya Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Teringat Yaitu Ada Usia Lebih Muda Dan Dua Itu Pengaruh Kemudian Jenis Kelamin Perempuan Dan Laki Laki Kondisi Lingkungan Antara Musim Hujan Dan Musim Kemarau Produksi Teringat Kita Juga Berbeda Kemudian Juga Aktifitas Kita Yang Laya-laya Dengan Yang Olahraga Itu Tentunya Produksi Teringat Gangguan Gangguan Pada Kulit Yang Pertama Yaitu Ada Yang Namanya Jurawat Nah Jurawat Sendiri Ini Biasanya Terjadi Pada Dari Maja Karena Gangguan Pada Kelenjar Minyak Kemudian Ada Kudis Itu Merupakan Penyakit Kulit Karena Bunga Atau Sarkop Kaskat Kemudian Ada Provitus Ketanean Yang Merupakan Penyakit Kulit Dengan Kejala Tindul Rasa Katal Yang Dibuju Oleh Iritasi Saras Tesorik Selanjutnya Eksim Atau Alergi Yang Merupakan Penyakit Kulit Karena Infeksi Atau Iritasi Bahan Luar Yang Termakan Atau Menyentuh Kulit Jadi Biasanya Kalau Kita Alergi Sesuatu Kemudian Makan Nanti Akan Terjadi Respon Rupa Alergi Kemudian Ada Sangren Yaitu Kelainan Pada Kulit Yang Disebabkan Oleh Matinya Sel-sel Selanjutnya Yang Keempat Otan Ekspresi Yaitu Ada Hati 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 Kemudian Dari Fungsi Hati Yang Pertama Yaitu Menetralisir Rasun Nah Ini Yang Biasanya Kita Kenal Atau Fungsi Umumnya Kemudian Membentuk Protomin Untuk Pembekuan Darah Selanjutnya Tempat Pembentukan Sel-Dara Merah Pada Janin Dan Juga Menyimpan Gula Dalam Untuk Meritokin Kemudian Juga Meromba Erythrosit Atau Sedara Merah Dan Juga Protein Nah Dalam Meromba Erythrosit Ini Hati Akan Menghasilkan Geta Empeduh Kemudian Akan Dihasilkan Juga Garam Empeduh Dan Juga Puharna Nah Puharna Sendiri Ada Dua Misalnya Yaitu Ada Sini Rubin Yaitu Amonia Amonia Ini Akan Bereaksi Dengan CO2 Atau Karpun Duga Dan Masuk Kedalam Siklus Ornitin Dan Akan Dihasilkan Urea Jadi Dihasilkan Amonia Amonia Urea Dalam Ekspresi Sendiri Hati Akan Menghasilkan Ketam Duh Amonia Dan Urea Nah Sekarang Yang terakhir Kita Bahas Gangguan Gangguan Hati Hati Apa Siklus Yang pertama Yaitu Penyakit Dioson Yaitu Merupakan Penyakit Keterungan Dengan Kadar Dan Tembaga Dalam Sikri Yang Berlebihan Kemudian Juga Ada Hepatitis Yang Merupakan Radang Atau Pemegangan Hati Kemudian Juga Ada Sirosis Yang Merupakan Penyakit Hati Yang Salah Tronis Dan Menghasilkan Sebuatan Kedang Hati Hati Menjadi Tidak Berfungsi Maksimal Nah Itu Semua Tentang Organ Organ Expressi Yang Ada Di Hati Tetap Semoga Belajar Dimanapun Kalian Berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh